Saudara jumlah kementerian dipastikan bertambah di era pemerintahan Prabowo Gibran ada lebih dari 100 orang yang sudah dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto tapi siapa menjadi apa akan ditentukan kemudian. Lalu bagaimana mengelola organisasi berisi lebih dari 100 orang ini agar kemudian efektif membantu kinerja pemerintah kita ulas bersama di pagi hari ini sudah ada jurubicara Prabowo Subianto sudah ada Bung Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat pagi Assalamualaikum Bung Daniel. Selamat pagi Assalamualaikum Mbak Adisti. Kemudian juga ada Ketua DPP PDI Perjuangan ada Pak Jarot Saiful Hidayat. Selamat pagi Pak Jarot. Selamat pagi Adisti. Kemudian ada Pakar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah yang sudah hadir di studio sudah ada Mas Gun-Gun Herianto. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Selamat pagi Mbak Adisti. Kabar baik ya. Kabar baik. Iya semuanya lagi bersemangat begitu ya karena melihat bagaimana calon menteri dan juga calon wakil menteri ini sudah diberikan pembekalan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Terpilih Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Saya kemarin di Hambalang saya ke Bung Daniel. Bung Daniel ini kan ramai sekali ya. Ramai betul. Ada lebih dari 100 orang yang nantinya akan menempati posisi calon menteri dan juga calon wakil menteri bahkan staff khusus dan juga kepala badan. Masih ada kemungkinan bertambah Bung Daniel? Yang jelas kalau terkait bertambah atau berkurang itu tentu adalah yang paling tahu Pak Prabowo dan saya tidak punya otoritatif untuk menyampaikan itu. Tapi yang jelas apa namanya yang dipanggil kemarin itu terdiri dari para calon menteri, calon wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan termasuk ada yang dipanggil calon staff khusus kemudian dan sebagainya. Jadi besok kita lihat hari Senin kan hari minggu setelah pengukuhan atau pengambilan sumpah Pak Prabowo beliau akan langsung mengumumkan secara resmi para menteri, para wakil menteri, para kepala badan dan wakil kepala badan yang akan beliau tunjuk. Nah jadi apa terkait dengan detail jumlahnya tentu nanti akan kita lihat tanggal 20 karena masih dalam proses yang juga ditimbang dan ditimbang kira-kira begitu. Ditimbang dan juga ditimbang begitu ya sampai nanti kita lihat 20 Oktober akan ada pengumuman begitu ya dan besoknya akan dilantik begitu Bung Daniel. Iya betul, betul. Jadi kan memang ada beberapa fokus program Pak Prabowo yang kemudian menyebabkan beberapa kementerian itu dipecah misalnya. Kementerian pendidikan itu dipecah menjadi tiga kementerian. Kemudian Kemenkumham dipecah menjadi tiga kementerian juga. Kementerian Agama dipecah menjadi dua, satu kementerian agama, satu badan haji dan umroh. Nanti keputusan finalnya seperti apa tentu dilihat nanti tanggal 20 ketika Pak Prabowo mengumumkan. Oke karena tadi Bung Daniel sudah menyinggung soal bagaimana pos kementerian yang kemudian kita tahu ada beberapa kementerian yang harus dipecah. Salah satunya adalah tadi Anda sebutkan ada Kemenkumham, kemudian ada kementerian pendidikan, kemudian juga ada tadi beberapa kementerian, banyak sekali kementerian yang kemudian dipecah. Nah kita juga ingin tahu begitu, apa urgensinya kemudian kementerian ini harus dipecah-pecah? Apakah supaya lebih efektif, lebih fokus atau bagaimana? Ya pertama tentu menunjukkan komitmen ya, komitmen Pak Prabowo untuk mengakselerasi dan fokus pada agenda-agenda program beliau pada sektor tersebut. Misalnya pada urusan pendidikan begitu ya, bagaimana kemudian urusan pendidikan dasar dan menengah diurusi dengan lebih fokus. Kemudian pendidikan pun demikian, misalnya kementerian agama, kemudian dengan badan haji dan umroh, itu dipecah supaya ada fokus dan ada perbaikan-perbaikan yang signifikan di berbagai sektor yang menjadi perhatian dan simbol. Saya memberikan istilah dan simbol juga, dan komitmen Pak Prabowo terhadap agenda-agenda lima tahun ke depan. Informasinya Pak Sufi Dasko sempat mengatakan, barangkali bisa 46 kementerian, benarkah demikian? Itu tadi saya tidak berani menjawab terkait dengan jumlah tersebut, tentu nanti yang bisa menyampaikan langsung Pak Prabowo nanti pada tanggal 20. Apalagi tadi saya sebutkan, ya masih ada proses menimbang dan menimang. Menimbang dan juga menimbang, berarti belum final ya? Berarti masih ada peluang juga? Ini mungkin kita lihat PDI Perjuangan, karena kan PDI Perjuangan katanya Pak Prabowo dan juga Bu Mega akan segera bertemu dalam waktu dekat, tapi kita juga masih belum tahu gitu kapan. Pak Jarot? Ya, jadi yang pertama kita mengapresiasi ya. Kerja cepat dari Presiden terpilih Pak Prabowo untuk memanggil, kemudian meminta kesanggupan para calon menteri dan calon wakil menteri ya selama dua hari berturut-turut. Dan kemudian juga melakukan pembekalan dua hari berturut-turut yang saya kira ini sangat bagus ya, cukup bagus ya untuk membangun cemestri dan untuk bisa membangun mengetahui apa program dan sasaran dari Presiden terpilih Pak Prabowo ke depan. Tadi Bung Daniel sudah menyampaikan bahwa memang ada penambahan jumlah kementerian. Kemungkinan sekitar yang saya dengar nih antara 44 sampai dengan 46 kementerian. Sebelumnya saya mau menyampaikan terlebih dahulu ya. Saya baca itu, Bang Daniel, kalau salah tolong saya dikoreksi. Di penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya, menteri itu menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang real sebagai pembantu Presiden. Jadi sebetulnya pemegang ya kekuasaan untuk menjalankan tugas-tugas eksekutif itu kementerian atau menteri. Oleh sebab itu, menteri ini kan harus dituntut mengetahui seluk-beluk hal-hal yang secara mendalam tentang kementeriannya. Hingga betul-betul bisa match dengan apa yang diharapkan oleh Presiden yang memberikan penugasan kepada yang bersangkutan menteri. Tadi sampaikan oleh Bung Daniel, ada beberapa persoalan tantangan yang harus kita jawab ke depan. Dengan semakin besarnya jumlah kementerian ini. Tentang jumlah, saya pikir relatif. Karena Undang-Undang itu memperbolehkan Presiden membentuk kementerian sesuai dengan kebutuhannya. Maka kalau menurut saya, kementerian ini jumlahnya relatif tergantung dari kebutuhan dari Presiden. Maka persoalan ke depan itu yang perlu kita garisbawahi itu tadi sampaikan bagaimana koordinasinya, bagaimana integrasinya, bagaimana sinerginya. Ini yang menjadi mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Karena masing-masing kementerian itu juga punya ego masing-masing. Ini tantangannya. Yang kedua, kalau menurut saya, menyangkut dengan kementerian-kementerian yang baru. Membutuhkan waktu sebetulnya ya. Untuk bisa menata organisasi, kemudian membuat job description, membangun cemestri dengan dirjen dan jajaran birokrasi di bawahnya ya. Ini juga butuh-butuh waktu. Daripada itu nanti waktu yang menjawab. Apakah kementerian yang besar ini itu mampu betul berjalan secara efektif? Untuk membantu Presiden menyelesaikan visi-misi dan program-program strategis dari beliau. Begitu Adisti. Oke, jadi menurut Anda tantangan terbesarnya adalah ketika lebih dari 100 orang berada dalam kabinet, baik itu calon menteri, calon wakil menteri, kepala badan, bahkan staff khusus, efektifitasnya begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Jarot sendiri, efektifnya seperti apa? Pak, kalau seperti ini maka yang bisa nanti menjawab itu waktu. Apakah jumlah sekian itu efektif atau tidak? Dengan kemampuan anggaran yang tentu terbatas. APBN kan sudah digedok kemarin itu, untuk APBN tahun 2025. Maka itu juga butuh penyesuaian. Ketika APBN yang kemarin itu disetujui, itu mungkin formatnya, itu postur kementeriannya itu masih 34. Sebab itu perlu ada penyesuaian ya. Kurang lebih karena APBN kita sekitar 3.000 triliun gitu ya. Itu pendapatan kita gitu. Kemudian kita juga harus membayar bunga dan ciciran. Oke. 750 triliun. Hal-halnya seperti ini yang perlu juga disesuaikan. Karena anggaran sudah disetujui kemarin. Memang bisa untuk kemudian kita lakukan APBN nanti. Oke, saya ke Bung Daniel. Bung Daniel ini bagaimana? Kalau misalkan menurut Pak Jarot kan juga koordinasi ini menjadi krusial. Dan juga tantangan terbesar ketika kementerian ini dipecah. Ada berbagai macam kementerian termasuk juga kementerian baru. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih. Soal koordinasi yang kemudian menjadi krusial juga. Kemampuan koordinasi termasuk juga efektivitasnya. Karena kalau mau cepat berlari juga tetap harus cepat begitu ya. Apalagi untuk kementerian baru termasuk juga soal anggaran. Bung Daniel. Bung Daniel. Ya, maaf. Apa yang disampaikan oleh Pak Jarot tadi 100% betul. Bahwasannya ada kerumitan ketika ada proses. Pertama misalnya dari sisi banyaknya jumlah kementerian. Dan maka ada tantangan koordinatif. Artinya tantangan koordinasi antar sektor itu semakin banyak. Dan tingkat kerumitannya pasti juga tinggi. Nah, disitulah dibutuhkan kapasitas masing-masing menteri. Juga tentu dalam hal ini ada Pak Presiden. Kemudian ada Menteri Koordinator. Yang kemudian mengkoordinasikan semuanya. Nah, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kerja-kerja nanti. Sepenuhnya Pak Prabowo sadar betul hal tersebut. Dan ini bagi Pak Prabowo adalah pilihan yang dilematis dan tidak mudah memang di tengah kondisi. Pak Prabowo sering menggunakan argumentasi bahwasannya pilihan politik saya pada saat ini adalah pilihan politik kolaboratif. Dia ingin memastikan rumah kita ini konsolidasi politiknya itu guyuk, aman, dan baik-baik saja. Di tengah kondisi geopolitik dan geostrategis atau di luar rumah yang tidak baik-baik saja. Dan ini pasti mempengaruhi kondisi kita di dalam rumah. Nah, itu yang melatar belakangi bagi Pak Prabowo harus mengambil jalan politik yang akomodatif. Kemudian yang kedua, memang pemecahan-pemecahan kementerian-kementerian ini memakan waktu misalnya. Untuk melakukan restrukturisasi, kemudian memperbaiki penyegaran birokrasi dan sebagainya. Kan misalnya tadi kementerian pendidikan dipecah menjadi tiga. Maka kan secara teknis misalnya kantornya, secara teknis adalah jabatannya. Kemudian kementerian agama dipecah menjadi dua. Kemudian agama dan badan, kemudian kemenkum HAM dipecah juga. Nah, tantangan-tantangan yang disampaikan oleh Pak Jarot tadi itu menjadi bahan diskusi selama ini dan diantisipasi semaksimal mungkin untuk memastikan trade-off-nya dari kebijakan ini tidak terlalu menyebabkan ada perlambatan kerja di lima tahun atau setahun ke depan. Jadi, antisipasi-antisipasi untuk mendorong lebih akselerasi semua proses reorganisasi ini itu dipersiapkan sejak dini. Makanya kan ada tim sinkronisasi, ada Satgas yang memang sudah melakukan itu jauh sebelum kabinet diumumkan dan bekerja nanti. Jadi, Anda perhatikan misalnya di Kementerian Keuangan, sudah sejak awal masuk misalnya Pak Thomas untuk melakukan hal-hal yang koordinatif menjelang kabinet baru itu terbentuk. Oke, baik. Tampaknya kalau dikatakan oleh Bung Dahnil, ini sudah diantisipasi sudah jauh-jauh hari bahkan sudah ada tim sinkronisasi ketika banyak kementerian ini sudah akan dipecah nantinya termasuk juga orang-orang lebih dari 100 orang yang akan ikut membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjalankan visi dan juga misi serta janji kampanye lima tahun ke depan. Anda melihat tantangan terbesar nantinya ketika kementerian ini ditambah kemudian banyak sekali yang membantu Presiden nantinya lima tahun ke depan, apa yang akan terjadi? Ya, menurut saya ini tantangan yang paling besarnya adalah sistem organisasi dan tata kelola ya. Sistem organisasi dan tata kelola? Ya, terutama menyangkut pola hubungan intra-government, baik bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Vertikal tentu dengan Presiden yang berada di puncak hirarki otoritas, horizontalnya antar kementerian baik yang lama maupun baru dan di dalam sendiri karena akan menyangkut bukan hanya menteri melainkan jajaran birokrasi di bawahnya. Seperti misalnya para pejabat eselon ya 1, 2, 3 dan tentu di bawahnya. Ini kabinet paling besar setelah reformasi. Ini kabinet paling besar? Iya, setelah reformasi. Kenapa? Karena ini juga konsekuensi dengan disahkannya Undang-Undang nomor 61 tahun 2024 ya, sebagai revisi terhadap Undang-Undang 39 tahun 2008. Sehingga kemudian jumlah dan nomenklatur kementerian akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Seingat saya ini adalah jumlah kementerian yang paling banyak setelah kabinet Dwi Kora yang disempurnakan atau yang sering disebut sebagai kabinet Dwi Kora 2 yang memiliki jumlah kurang lebih 100 menteri di era Soekarno. Setelah Orde Baru kemudian masuk masa reformasi, apalagi kemudian setelah dilegitimasi lewat Undang-Undang 39 tahun 2008, itu kan jumlah kementerian hanya 34. Dan sekarang dengan adanya jumlah menteri 46 atau sampai 48 kurang lebih gitu ya, ditambah pos wakil kementerian yang juga lumayan banyak. Kalau dilihat yang dipanggil aja hari pertama 49, hari kedua 59 itu udah lebih dari 100. Artinya memang akan banyak ya pertama nomenklatur baru, kemudian yang kedua orang yang didistribusikan dan dialokasikan juga banyak. Tantangannya makanya kemudian sistem organisasi dan tata kelola supaya kemudian kalau kita berharap akselerasi, yang diselesaikan paling lebih dulu adalah soal anatomi birokrasinya. Ya, bayangkan sebagai sebuah tubuh dengan batang tubuhnya, apalagi ada organ-organ baru, itu tidak mudah untuk kemudian membangun sinergi kolaborasinya dalam waktu singkat. Bayangkan misalnya banyak sekali sumber daya manusia seperti aparatur sipil negara, yang mungkin harus diredistribusi, kemudian harus ada revitalisasi beberapa organ dan sumber daya manusianya, misalnya dengan dipindahkan ASN-ASN di kementerian seperti di Kemenkumham ketika dipecah, kemudian juga kementerian agama, ada misalnya kementerian agama dan badan haji dan umroh, kemudian tentu juga di sektor-sektor lain yang tadi disebut oleh Bung Dhanil, tentu ini bicara soal governance, bicara soal tata kelola, SOTK-nya dulu. Kemudian yang kedua bicara soal seperti Pak Jarut tadi sampaikan, ini supaya tidak overlap, jobdesk yang menjadi leading sektor dari kementerian itu apa. Kemudian yang ketiga sistem pengawasan internal dan eksternal, ini yang mungkin juga penting dalam konteks good governance, kenapa? Karena biasanya organ baru, sistem pengawasan belum begitu optimal, apalagi masih misalnya baru di setup, ini untuk berakselerasi mengejar misalnya beberapa target pemerintahan Pak Prabowo tidak mudah, contoh saja pertumbuhan ekonomi ingin 8% misalnya, kemudian himpitan problem domestik dan global, seperti geopolitik dan geostrategis, tentu idealitas yang diinginkan oleh Pak Prabowo, butuh ada semacam blueprint dan itu bukan hanya sekedar dipahami, menjadi kesadaran tetapi juga menjadi kebijakan di beberapa pos kementerian. Butuh waktu berapa lama? Normalnya kan kalau misalkan 34 kementerian, kemudian ini ada pemecahan, tadi Anda sebutkan distribusi soal ASN juga menjadi perhatian, termasuk juga jobdesk juga ada yang berubah atau bertambah. Butuh waktu berapa lama supaya ini kemudian cepat untuk berakselerasi? Pasti butuh waktu kan? Ya kalau kita bicara quick wins atau quick response, secepat-cepatnya tidak ada waktu yang pasti, tetapi 6 bulan pertama urusan SOTK ini harus menjadi prioritas utama. Satu tahun pertama kan orang sudah menuntut hasil, meskipun prematur untuk memberi simpulan apakah sukses atau tidak. Sehingga satu semester awal dalam pemerintahan untuk koordinasi merapihkan jajaran atau line up di seluruh kementerian baiklah maupun baru adalah tantangan paling besar. Kenapa? Ini bicara performa komunikatif ya, bicara ritual misalnya bagaimana distribusi dana lokasi pekerjaan, kemudian performa politis, pola hubungan intra government dan extra government. Karena bicara pemerintah bukan hanya bicara di internal, tapi juga bicara dengan hubungannya di pemerintahan-pemerintahan lain. Dan kementerian pasti juga punya mitra-mitra di internal seperti DPR, maupun eksternal misalnya dengan ragam kementerian yang sama di negara-negara lain. Jadi menurut Anda setidaknya butuh waktu 6 bulan dulu untuk merapihkan semuanya, untuk bisa berakselerasi, untuk berjalan beriringan bersama? Ya itu idealnya ya, idealnya. Kenapa? Kan waktu nggak lama, 5 tahun. Belum dipotong lagi? Ya kan, 5 tahun itu 1 tahun terakhirnya udah gonjang-ganjing lagi pertarungan politik, pemerintahan ke depan, begitu ya. Sehingga otomatis tahun pertama biasanya yang menjadi tantangan besar adalah konsolidasi pemerintahan, terutama untuk tentu ya memastikan laju arah itu sesuai dengan visi-misi presiden. Kenapa? Karena presiden yang tentu punya visi-misi, bukan menteri. Dan menteri itu menerjemahkan visi-misi presiden. Dan tahun ke-2, ke-3, ke-4 itu adalah fase produktivitas. Yang makanya kemudian di satu sisi ada kinerja, di satu sisi lain ada pengawasan. Tahun ke-5 itu sudah kemudian ada power relation, ada relasi kuasa dengan kekuatan yang akan bertarung lagi di pemilu berikutnya. Sehingga memang tidak lama, oleh karena itu yang saya paling memberikan catatan di awal ini justru adalah pada prioritas sistem organisasi dan tata kelola kementerian. Apalagi banyak nomenklatur kementerian baru, itu yang saya cakap. Garis bawah ya, sistem organisasi dan juga tata kelola kementerian butuh waktu sedidaknya idealnya sekitar 6 bulan. Nah, lalu bagaimana kemudian kementerian yang dipecah dan juga ada kementerian baru, bahkan juga janji kampanye yang segera harus direalisasikan secepatnya. 100 hari pertama kinerja dari Pak Prabowo dan juga Gibran tentu sangat ditunggu dan nantinya akan seperti apa? Jangan dijawab dulu, Bung Dhanil. Kita akan jeda. Usai jeda kami kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih sudah masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal tata kelola Kabinet Prabowo-Gibran. Setelah kemarin lebih dari 100 orang ini sudah menghadiri, pembekalan dari Pak Prabowo. Begitu di Hambalang, kita akan nantikan pengumumannya tanggal 20 nanti 20 Oktober. Saya ke Bung Dhanil dulu. Bung Dhanil ini kan kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Gun-Gun, cukup rumit sekali ya. Sangat rumit bahkan saya mengatakan karena banyak kementerian yang dipecah, ada kementerian baru, harus ada tata kelola, baik itu ASN dan segala macemnya. Soal anggaran juga begitu ya. Nah, biasanya kan tolak ukurnya itu adalah 100 hari pertama, Bung Dhanil. Dan pastinya 100 hari pertama ini sangat-sangat ditunggu. Betul, Mbak Adisti. Jadi memang apa ini bagi Pak Prabowo adalah tadi pilihan politik, pilihan kepemimpinan, setiap pilihan kebijakan. Itu kan pasti selalu ada trade-off-nya. Trade-off yang harus dihadapi oleh Pak Prabowo tentu tadi yang sudah dibahas oleh Mas Gun-Gun, kemudian juga disebutkan oleh Pak Jarot secara baik tadi gitu. Jadi, nah, antisipasi meminimalisir trade-off-trade-off yang bisa menjadi hambatan ini itu sedang dan terus dilakukan oleh Pak Prabowo. Tentu dengan kapasitas kepemimpinan Pak Prabowo selama ini membangun kekompakan tim, kemudian memastikan semua kerja-kerja kabinet bisa sesuai dengan target, itu pasti dilakukan oleh Pak Prabowo. Biasanya Pak Prabowo akan melakukan pengawasan yang sangat ketat dan langsung. Itu pertama. Kemudian kedua tentu target-target harapan atau ekspektasi publik untuk segera ada perbaikan, misalnya segera ada manfaat langsung dari kerja-kerja kabinet. Itu menjadi beban tentu, menjadi tanggung jawab. Saya ganti isilahnya bukan beban, tapi tanggung jawab yang harus disegerakan. Dan kita sadar betul terkait dengan itu. Nah, harapannya kan sebenarnya ketika ada pemecahan kementerian, harapannya itu bisa akseleratif dengan tantangan tadi secara birokrasi yang harus diperbaiki dan disegerakan SOTK-nya. Nah, tapi dalam jangka panjang tentu Pak Prabowo berharap sektor-sektor yang selama ini dianggap tidak maksimal, itu bisa dimaksimalkan. Ada perbaikan. Misalnya ya, saya berikan contoh, sebutlah kebudayaan. Nah, kan tadinya kementerian pendidikan itu ya termasuk disitu ada kebudayaan. Ketika kebudayaan menjadi satu kementerian khusus, maka akan ada upaya yang lebih baik untuk memberikan perhatian lebih maksimal terhadap sektor budaya kita. Kekayaan kebudayaan kita yang selama ini tidak dikapitalisasi dengan baik, sebutlah begitu. Nah, akhirnya maka survei-survei misalnya terkait dengan pertahanan kebudayaan kita, itu mudah-mudahan ke depan menjadi jauh lebih baik. Dan itu bisa menjadi simbol-simbol kebangkitan Indonesia dari sisi kebudayaan. Oke, jadi bisa dipastikan 100 hari pertama sebagai tolok ukur dari on the right track sebenarnya, kalau misalkan melihat kinerja, ini sudah bisa kelihatan, bisa dipastikan? Termasuk soal janji kampanye? Iya, betul. Jadi gini, ini kan upaya Pak Prabowo untuk memastikan semua sektor yang dianggap vital, yang selama ini sebutlah dalam tanda kutip, tidak terlalu menjadi titik tekan, padahal itu sangat penting, maka di pemerintahan Pak Prabowo dia diakselerasi. termasuk misalnya di pendidikan terkait dengan AI misalnya, bagaimana kemudian perubahan-perubahan zaman dan teknologi ini difasilitasi oleh Pak Prabowo oleh pemerintahan ke depan. Oke, kita akan lihat dan tunggu 100 hari pertama di pemerintahan Prabowo Gibran. Dan ini kinerjanya kan seperti apa, walaupun kalau kata Mas Gun Gun, perlu waktu setidaknya 6 bulan ya untuk melakukan pembenahan di setiap kementerian. Saya ke Pak Jarot. Pak Jarot, ini kan kalau kita lihat ya semua sudah dipanggil. Nah, PDIP ini gimana nih perkembangannya antara pertemuan Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini banyak sekali yang menunggu. Tidak hanya publik, tapi Pak Prabowo sendiri sudah jelas begitu ya, sudah bahkan menunggu 2 tahun untuk bertemu Bu Mega katanya. Ya, ditunggu saja Risti, tapi yang penting itu tadi sampaikan oleh Bang Daniel, ya itu tepat ya. Bagaimana ya kabinet yang sekarang ini mampu menjawab dan memenuhi harapan publik, harapan rakyat. Terkait dengan program-program yang sudah disampaikan, program strategis yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Misalnya, apakah kita bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi itu melenting sampai dengan 8 persen. Misalnya juga apakah kita mampu misalkan membangun 3 juta rumah misalkan ya di dalam 1 tahun. Apakah kita mampu menyediakan makan bergisi gratis bagi anak-anak sekolah. Ini pekerjaan-pekerjaan yang ditunggu oleh publik ya. Bagaimana ini bisa dijawab oleh kabinet yang sangat kompleks dan lengkap tadi. Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa ada Mas Gun-Gun di sini ya, birokrasi itu ada penyakit yang melekat. Penyakit yang melekat yang utama dalam birokrasi itu satu jelas KKN, korupsi, kolusi, nekotisme. Dan Pak Prabowo sudah menyampaikan untuk wanti-wanti jangan korupsi ya melalui APBN. Tapi belum cukup tentu saja. Bukan hanya mengambil uang atau korupsi di APBN, tapi di luar itu. Misalnya berdagang pengaruh, korupsi untuk mengambil pengelolaan tambang, kemudian sawit dan sebagainya. Nah KKN, ini penyakit yang melekat dalam ASN kita, birokrasi kita. Yang kedua itu ada di istri yang disebut, Mas Gun-Gun mungkin bisa menjelaskan dengan baik tadi, itu empire building. Jadi seorang pejabat birokrasi itu cenderung ingin membangun satu kerajaan. Dengan cara memperbanyak struktur. Dengan cara merekrut pejabat-pejabat di bawahnya. Supaya dia dihormati, dihargai, dan punya wibawa. Karena banyak sekali dia punya anak buah. Dia lebih mendahulukan struktur daripada fungsinya. Sehingga birokrasi itu menjadi semakin bengkak, semakin bengkak, semakin bengkak. Dan ini otomatis akan menyedot pembiayaan atau anggaran dari pemerintah. Nah dua penyakit ini yang perlu juga diperhatikan. Ketika tadi sudah mencapai bahwa kita birokrasi ke depan atau kementerian ke depan itu ada 44-46 kementerian. Oke. Dalam rangka mengeksekusi program-program strategi disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu hal istri. Oke. Karena tadi Pak Jarot sudah menyinggung soal korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Saya jadi teringat pernyataan Pak Prabowo, kalau tidak salah di acara PKB. Jangan menugaskan kader-kader dari partai Anda, seluruh partai politik, untuk cari uang lewat APBN ataupun APBD. Kita lihat di kabinet dari Pak Prabowo ini ada empat ketua umum partai politik yang sudah memenuhi atau sudah ada di posisi calon menteri ataupun calon menko. Sudah terkoordinasi dan terinformasikan soal ini. Bung Daniel, singkat saja. Ya, sudah tentu Pak. Ini kalimat pertama yang diwanti-wanti Pak Prabowo kepada ketua umum partai. Kita jangan pernah menggunakan jabatan menteri untuk berburu rente di kementerian itu. Apalagi untuk kepentingan partai. Jadi itu sudah menjadi catatan yang diberikan di awal oleh Pak Prabowo. Kemudian kedua, Pak Prabowo untuk menjawab atau menekan statement pertama yang saya sampaikan tadi. Pak Prabowo selalu menyampaikan loyalitas itu tidak boleh ada double loyalty. Yang ada single loyalty. Single loyalty ini maksudnya ketika mereka ada di dalam pemerintahan Kabinet Pak Prabowo harus dipastikan loyalitasnya sepenuhnya kepada Presiden. Dan tidak memfungsikan diri, mempraktekkan diri. Tadi double loyalty yang menyebabkan muncul itu tadi praktek-praktek pemburuan rente di dalam kementerian. Itu juga mengapa kemudian single loyalty juga pasti dimasukkan ke dalam agenda pembekalan kemarin juga ya. Supaya menyamakan visi dan juga misi antara pemerintahan Prabowo Gibran lima tahun ke depan untuk bisa lebih sukses begitu ya. Untuk menjalankan visi misi Presiden dan juga Wakil Presiden, Bung Daniel. Betul. Jadi Pak Prabowo ini adalah panglima bahkan beliau panglima perang dan tentu beliau membutuhkan tim yang kuat, yang loyal untuk mencapai tujuan-tujuan kerja pemerintah, tujuan-tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bagi Pak Prabowo itu yang paling utama. Nah, oleh sebab itu barisan harus rapat, barisan harus empat, dan barisan harus loyal kira-kira begitu. Oke, barisan harus loyal begitu untuk menyamakan visi dan juga misi Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih lima tahun ke depan. Terakhir, poin kritis apa yang bisa disampaikan untuk bisa mengguyupkan kabinet yang kita tahu membernya lebih dari 100 orang. Ya, memang kerap kali ada gap antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Maksud saya, ya dalam konteks seharusnya ada loyalitas yang tunggal pada Presiden sebagai orang yang berada di puncak hirarki otoritas. Tapi senyatanya ada satu realitas politik di mana grup think itu lebih dominan. Contoh misalnya, kita memahami konfigurasi kabinet kita diisi menteri dan wakil menteri itu satu dari partai. Dua tim relawan dan tim sukses. Yang ketiga mereka yang berasal dari profesional dan teknokrat yang mungkin juga punya endorsement dari partai. Nah, untuk menyatukan dan mengorkestrasi ini, problem seriusnya adalah ada pada komitmen untuk benar-benar loyalnya itu pada kinerja, untuk menunjang kinerja Presiden. Partai itu harusnya juga berada dalam landscape yang sama atau arus yang sama. Contoh misalnya, kalau ada problem seperti misalnya menteri terlibat dalam praktik korupsi. Nah, itu komitmen Presiden bukan hanya pada orang yang bermasalah seharusnya. Dan ketua umum partai juga bukan hanya melindungi orang yang bermasalah. Tapi juga harus ada komitmen kalau misalnya ada menteri dari partainya bermasalah, korupsi, apakah kemudian punishment itu hanya diberikan kepada orang bersangkutan atau juga sekaligus ada sok terapi pada partai yang mendistribusikannya. Sehingga ini menjadi bagian juga menurut saya katalisator dari perubahan signifikan ke depan. Kalau enggak ya politik as usual, ya itu tadi yang saya bilang, grouping terjadinya satu proses di mana politik itu sangat personal centris pada orang yang memiliki otoritas mengendalikan. Kalau di partai tentu ketua umum partai. Nah, belum tentu misalnya partai yang didistribusikan ke kabinet loyalnya itu hanya pada Presiden, tapi bisa juga pada ketua umum partainya. Nah, di sini harus ada jembatan komunikasi politik yang intens sehingga kemudian tidak terjadi sejumlah paradoks di mana loyalitas itu benar-benar ganda. Dan salah satu jebakan ya dalam satu konfigurasi highly fragmented multi-party system di mana sebaran orang yang mengisi kabinet itu berasal dari banyak sekali partai politik. Nah, kalau kemudian tidak terjembatani dengan baik ya, itu melahirkan problem yang sangat serius dan berulang gitu. Dan ini ada potensi-potensi ke arah sana? Selalu ada. Apalagi ini kan kalau kita lihat yang tadi saya bilang dan Bung Dhanil juga tadi sadarin, Pak Jarut juga memberi catatan yang sangat kritis tadi. Ya, bagaimana misalnya praktek yang disebut dengan demokrasi kolusif itu tidak terjadi. Kan salah satu jebakan dalam konteks negara, bukan hanya khas Indonesia, tapi lebih banyak negara demokrasi. Ya, itu yang disebut dengan kolusif demokrasi. Nah, kolusif demokrasi bukan hanya di hilir terjadinya praktik, tetapi juga di mindset. Contoh misalnya bagaimana mengamankan ya hal yang paling umum misalnya level seperti undang-undang dan sebagainya, itu hanya diperuntukkan dari oleh untuk kelompok kecil. Bukan bonum komun atau kepentingan publik atau kepentingan bersamanya. Nah, kalau itu yang terjadi maka ya praktik demokrasi kolusif itu sebenarnya sudah dimulai dari mindset. Tinggal mesonya, macam-macam kebijakan, baru kemudian hilirnya atau mikronya tindakan-tindakan. Ya, contohnya misalnya penyusunan, pengalokasian, implementasi anggaran. Itu kan problem di hilir sebenarnya, begitu. Oke, nanti kita akan tunggu bagaimana presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka untuk bisa kemudian memastikan janji kampanye dan juga visi misi ini bisa berjalan baik 5 tahun ke depan dengan kita lihat lebih dari 100 orang yang sudah masuk atau calon menteri dan juga calon wakil menteri bahkan staff khusus dan juga kepala badan. Tentu kita harapkan ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan rencana dan juga berjalan cepat pastinya ya. Terima kasih, Bung Daniel sudah bergabung bersama kami. Pak Jarot, terima kasih. Mas Gun Gun, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Jarot, Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel, Mas Gun Gun.